Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dari semua Hari ini kita akan melanjutkan materi kuliah mikrobiologi nutrisi Dengan topik tentang metabolisme nitrogen oleh mikroba romen Yang menjadi capaian pembelajaran pada materi ini adalah Setelah menyelesaikan kuliah ini Mahasiswa mampu menjelaskan tentang sumber-sumber nitrogen untuk ternak Proses katabolisme protein atau NPK oleh mikroba romen Dan proses sintesis protein mikroba di dalam romen Baik, kita bahas dulu tentang sumber-sumber nitrogen yang bisa dimanfaatkan oleh ternak Jadi pada ternak ruminansia Kita lebih tepat berbicara tentang nitrogen dibandingkan protein Karena yang bisa dimanfaatkan sebagai sumber protein itu tidak hanya protein murni Yang merupakan rangkaian dari asam-asam amino Tetapi semua senyawa yang mengandung nitrogen itu bisa dimanfaatkan oleh ternak ruminansia Sehingga kita memberi pemahaman bahwa Kalau pada ternak ruminansia berarti tepat memanfaatkan sumber nitrogen Ada beberapa sumber nitrogen yang bisa digunakan Yang pertama adalah protein itu sendiri Jelas protein merupakan komponen yang mengandung nitrogen Kemudian yang kedua yaitu peptida Rangkaian dari asam-asam amino Kemudian yang ketiga asam amino itu sendiri Nah yang keempat ini adalah urea Jadi kelebihan ternak ruminan itu adalah mampu memanfaatkan nitrogen bukan protein Kemudian yang berikutnya asam nukleat Asam nukleat itu juga mengandung senyawa nitrogen Dan juga bahan-bahan lain yang mengandung nitrogen Seperti nitrat, etanol amin, kolin, dan N2 udara Nitrogen dalam pakan ini terdiri dari beberapa komponen Yang pertama adalah true protein Kemudian yang kedua adalah non-protein nitrogen Jadi true protein ini adalah polimer asam amino Dengan rangkaian sekitar 18-20 asam amino Yang terikat oleh ikatan peptida Protein ini sifatnya ada yang esensial Dan ada yang non-esensial Asam amino esensial artinya Asam amino tersebut tidak dapat disintesis oleh tubuh Sehingga harus ada dalam pakan Sebagai contoh Valin, glisin, metionin, arginin, leusin, dan sebagainya Kemudian asam amino non-esensial Ini adalah asam amino yang dapat disintesis oleh jaringan tubuh Seperti terosin, alanin, trolin, glisin, dan sebagainya Turunan dari protein itu adalah peptida Kemudian turunan dari peptida itu adalah asam amino Jadi itu juga termasuk dalam kelompok true protein Yang berikutnya adalah non-protein nitrogen atau NPN Jadi non-protein nitrogen ini merupakan nitrogen yang tidak berhubungan dengan protein Sebagai contoh asam amino bebas, asam nucleat, amonia, nitrat, nitrit, dan urea Kemudian yang berikutnya ini adalah protein kasar Protein kasar, kenapa disebut kasar? Karena hanya menghitung nilai nitrogennya saja Dimana kalau kita menganalisis bahan-limpakan Biasanya kalau dengan metode proksimat Itu yang keluar adalah protein kasar Karena kita hanya menghitung total nitrogen dikalikan dengan 6,25 Mengapa dikalikan 6,25? Karena protein itu rata-rata mengandung 16% nitrogen Baik, kita ingat kembali struktur dari asam amino dan juga urea Jadi struktur asam amino ini terdiri atas 3 komponen Yang pertama adalah rantai karbonnya sendiri Kemudian ujung karboksil dan satu lagi ujung amino Jadi setiap asam amino itu selalu terdiri atas rantai karbon Kemudian ada ujung karboksil dan ada ujung amino Nah, di sini dari gugus amino tadi ada komponen nitrogen Itulah yang dihitung sebagai protein kasar Sedangkan kalau pada urea, ini juga sama Mengandung unsur nitrogen di dalam strukturnya Sehingga urea ini juga bisa dimanfaatkan sebagai sumber nitrogen pada tena luminansia Apa itu ikatan peptida? Jadi ikatan peptida ini adalah ikatan antara gugus hidroksil pada asam amino yang satu Dengan gugus amin pada asam amino yang lain Nah, ikatan antara hidroksil dengan H dari gugus amin Ini membentuk ikatan peptida Sehingga asam-asam amino itu dihubungkan oleh ikatan peptida Produk dari ikatan peptida ini Keluarlah H2O atau air Yaitu hasil dari ikatan OH pada gugus amino yang satu Dengan H dari gugus amino yang lain Kemudian, ini kita lihat struktur asam nukleat Ada yang bisa perhatikan mengapa asam nukleat juga disebut sebagai sumber nitrogen Karena dalam strukturnya asam nukleat itu juga mengandung nitrogen Sebagai contoh, adenin, guamin, timin, urasil, dan sitosin Itu di dalam strukturnya itu juga mengandung unsur nitrogen Sehingga asam nukleat ini juga bisa dimanfaatkan Sebagai sumber nitrogen pada tena Sekarang kita akan diskusikan tentang proses katabolisme protein Oleh mikroba rumen Proses degradasi protein Ini di dalam tena ruminansia Banyak dibantu oleh kerja mikroba rumen Di mana mikroba rumen ini mengeluarkan enzim-enzim pendigredasi protein Setiap proses degradasi protein menjadi oligobeptida Kemudian oligobeptida dipecah menjadi di-beptida Di-beptida dipecah menjadi asam amino Ini dilakukan oleh kelompok bakteri yang berbeda-beda Kemudian pada tena ruminan Ini juga proses degradasi protein itu tidak berhenti sampai di asam amino Tetapi di degradasi lebih lanjut ini menjadi amunia Yang disebut dengan proses deaminasi Sehingga pada tena ruminan Produk akhir dari degradasi protein ini adalah amunia Ada-ada bisa perhatikan kelompok-kelompok bakteri Yang degradasi masing-masing tahapan protein Seperti pada degradasi protein menjadi oligobeptida Ini banyak sekali kelompok mikroba rumen yang terlibat Mikroba-mikroba tersebut mengeluarkan enzim pencerna protein Nah kemudian dari oligobeptida menjadi di-beptida Ini juga dilakukan oleh kelompok bakteri yang lain lagi Dengan mengeluarkan di-beptidil peptidase Seperti bakteri streptococcus bovis Ruminococcus amylopolis dan Prevotella ruminocola Kemudian untuk pemecahan di-beptida menjadi asam amino Ini juga dilakukan oleh kelompok bakteri yang lain Dengan mengeluarkan enzim di-beptidase Sebagai contoh misalnya fibrobacter susinogen Kemudian megaspira SDMI dan lain sebagainya Nah kemudian pemecahan asam amino lebih lanjut menjadi amunia Ini dilakukan oleh kelompok bakteri yang lain lagi Jadi kita perhatikan di dalam sistem mikroba rumen Ini sudah terjadi pembagian kerja yang luar biasa Oleh masing-masing kelompok bakteri rumen Namun ada juga bakteri rumen yang terlibat hampir di semua tahapan di-beptidase tersebut Seperti Prevotella ruminicola ini terlibat dari proses pemecahan protein menjadi oligopeptida Kemudian juga terlibat dalam pemecahan oligopeptida menjadi di-beptida Kemudian Prevotella ini juga terlibat di dalam pemecahan di-beptida menjadi asam amino Begitu juga dalam proses deaminasi pemecahan asam amino menjadi amunia Ini juga melibatkan Prevotella ruminicola Nah itu adalah kelompok-kelompok bakteri yang membantu proses degradasi protein di dalam rumen Sedikit berbeda dengan pada ternak monopestrik Di mana enzim-enzim pencernaan dalam hal kasus ini adalah pencerna protein Itu dikeluarkan oleh pankreas di usus halus Sedangkan kalau pada ternak ruminan Degradasi protein ini sudah dimulai di rumen Yang melibatkan tadi beberapa mikroba rumen dengan mengeluarkan enzim-enzim pencerna protein dan turunannya Ada beberapa faktor yang mempengaruhi proses degradasi protein oleh mikroba rumen Yang pertama adalah kelarutan walaupun ini tidak selalu terjadi Protein soluble atau protein yang mudah larut ini lebih cepat di-degradasi Kecuali pada ovalbumin telur Walaupun ovalbumin telur itu soluble tapi mengandung ikatan disulfida Sehingga itu yang menyebabkan sulit untuk di-degradasi Kemudian yang kedua ini adalah gerajat struktur dari protein Semakin komplek struktur tersebut Itu makin sulit untuk di-degradasi Yang ketiga ini adalah ikatan disulfida Pada antar asam amino Ini juga menyebabkan menurunkan degradasi protein Yang keempat ini adanya beberapa perlakuan Seperti pemanasan, formaldehid, dan juga penggunaan tanin Ini juga dapat mempengaruhi kecepatan degradasi protein Kemudian yang kelima ini adanya physical barrier Pada dinding sel tanaman Itu yang membentuk cross-linking ikatan petidah Ini juga menurunkan proses degradasi Kemudian yang keenam Yang ikut mempengaruhi kecepatan degradasi pakan Yaitu laju alir pakan Atau read of passage Yaitu lamanya protein tersebut tertahan di rumen Nah kemudian yang ketujuh Itu adalah pengolahan pakan Ini dimana pengolahan pakan Ini mempengaruhi laju alir pakan di rumen Nah beberapa pengolahan pakan Ini juga kadangkala menyebabkan kerusakan Terutama pengolahan yang melibatkan pemanasan Karena pada proses pemanasan Ini terjadi ikatan kompleks dengan karbohidrat Yang menyebabkan pakan tersebut menjadi sulit untuk di degradasi Nah kemudian kita akan bersekusikan Bagaimana proses degradasi peptida Degradasi peptida menjadi asam amino Ini akan efektif Bila ada energi yang cukup Untuk menginkorporasi asam amino ke dalam sel bakteri Bila energi kurang Maka konsentrasi NH3 ini menjadi berlebihan Dan itu menyebabkan retensi litrogen itu menurun Nah peptida yang mudah larut Ini dapat dikombinasikan dengan karbohidrat yang mudah dicernak Jadi tujuannya adalah tadi Mencari titik temu Supaya terjadi kondisi Pada saat peptida itu di degradasi menjadi asam amino Di situ juga tersedia energi yang cukup Untuk menginkorporasi asam amino menjadi sel bakteri Jumlah bakteri Jumlah bakteri dalam proses degradasi peptida Ini relatif terbatas Sebagai contoh Prevotella ruminicola Streptococcus belfis dan Ruminococcus amilopilus Nah kemudian Setelah degradasi peptida Ini akan dilanjutkan Oleh mikroba rumen Menjadi asam amino Ketika konsentrasi asam amino rendah di dalam rumen Ini ada beberapa indikasi Yang pertama Bisa jadi memang degradasi peptida tersebut sulit Misalnya mikrobanya sedikit Sehingga asam amino menjadi rendah Atau yang kedua Degradasi dari peptida menjadi asam amino tinggi Tetapi proses deaminasinya juga tinggi Sehingga asam amino yang ada Ini langsung dikonversi menjadi amonia Sehingga kalau kita ukur Konsentrasi asam amino di dalam rumen Ini menjadi rendah Deaminasi sendiri Ini menghasilkan NH3 Kemudian Kerangka karbon Yang lepas Ini juga bisa menjadi Volatile fatty acid Yang merupakan sumber energi Untuk mikroba Yang cukup untuk maintenance Nah mikroba Penghasil NH3 Atau mikroba yang aktif melakukan deaminasi Ini antara lain Peptosreptococcus anaerobius Kemudian Clostridium sticlendi Dan Clostridium amino bilum Asam amino Ini juga bisa digunakan Sebagai sumber energi Dan juga sumber mitrogen Nah proses deaminasi protozoa Ini dua kali lebih cepat Dibandingkan oleh bakteri Jadi ada-ada bisa lihat Pada bagian tersebut Asam amino Kalau tadi kita ingat strukturnya Itu ada kugus amin Ada kugus karboksil Kemudian ada kerangka karbon Sebagai rantai samping Nah kugus amin Ini akan lepas Menjadi NH3 Kemudian Kerangka karbon dan kugus karboksil Ini akan menjadi ketuk asid Yang selanjutnya Oleh mikroba rumen Ini akan difermentasi Menjadi volatile fatty acid VFA sendiri Ini nantinya bisa digunakan Sebagai sumber energi Nah kalau kita perhatikan Proses fermentasi Asam amino Ini asam amino yang berbeda Ini menghasilkan komponen VFA yang berbeda Sebagai contoh Asam amino valin Ini difermentasi menjadi Isobutirat Kemudian asam amino leusin Ini difermentasi menjadi Isofalerat Dan asam amino isoleisin Ini dikonversi menjadi Dua methylbutirat Nah asam amino Seperti alanin Glutamat Histidin Aspartat Grisin Serin Sistein Dan ritopan Ini dikonversi menjadi Virufat Sedangkan Preonin Homoserin Homosistein Dan methionin Ini akan dikonversi menjadi Senyawa-senyawa keton Jadi Proses fermentasi Itu bisa menghasilkan Output yang berbeda Tergantung sumber Asam amino Nah ini adalah Pengompokan Jadi ada dua kluster Mikrobarumen Di dalam Memproduksi Amonia Jadi Kelompok bakteri-bakteri Yang melakukan Diaminasi Ini di kluster Menjadi dua Yang pertama Itu adalah High numbers Low activity Artinya Populasinya banyak Tetapi Aktifitasnya rendah Sebagai contoh Butiri Vibrio Vibrisulfen Negaspira SDNI Prevotella Ruminicola Selomonas Ruminantium Dan Streptococcus Bovis Populasi di dalam rumen Ini lebih dari 10-9 Per militer Cairan rumen Tetapi Produksi NH3 Ini relatif rendah Hanya sekitar 10-20 Nanomol NH3 Per menit Per miligram Protein Nah Kluster yang kedua Ini populasinya Rendah Tetapi Aktifitasnya Tinggi Seperti Clostridium Aminopilum Clostridium Stiglendi Pepto Streptococcus Anaerobius Ini populasi Di dalam rumen Mungkin hanya Sekitar 10-7 Per militer Tetapi Produksi NH3 Ini relatif tinggi Yaitu 300 nanomol NH3 Per menit Per miligram Protein Nah Itu adalah Bakteri-bakteri Yang melakukan Proses Diaminasi Yang menghasilkan Ammonia Nah Sekarang kita bahas Proses Degradasi Urea Urea Ini cepat sekali Didegradasi Menjadi NH3 Sumber urea Antara lain Pakan Saliva Dan difusi Dinding rumen Jadi Kalau tadi Kita diskusikan Proses Degradasi Protein Dalam hal ini True protein Itu juga Produk akhirnya Adalah NH3 Urea Juga sama Produk akhirnya Digadasi oleh Mikroba rumen Ini adalah NH3 Nah NH3 Baik dari Urea Maupun dari Protein pakan Nantinya bisa Dimanfaatkan Kembali oleh Mikroba rumen Nah Aktifitas Urea Pada rumen Ini dipengaruhi Oleh Beberapa hal Di antaranya Konsentrasi NH3 N pakan Dan juga Konsentrasi Urea Itu Sendiri Nah Urea Ini akan Dipecah Oleh mikroba rumen Menjadi CO2 Dan 2 NH3 Nah Konsentrasi Aktifitas Urea Yang tinggi Dalam rumen Maka Konsentrasi Urea Dalam rumen Ini menjadi Rendah Kemudian Kita lanjutkan Degradasi Asam nukleat Asam nukleat Ini Dengan Proposi 5,2 Sampai 9,5 Persen Dari total N Rumput DNA Dan RNA Ini cepat Dihidrolisis Di rumen Baik Diberikan Murni Atau Dalam Komponen Makan Produk Dihidrolisis DNA Dan RNA Ini antara Nukleotida Nukleosida Dan basah Dimana Tadi Secara Struktur Komponen Komponen Tersebut Juga Mengandung Nitrogen Nitrogen Ini Nantinya Juga Bisa Dimanfaatkan Oleh Ternak Luminasia Kemudian Gula ribosanya Ini Bisa Digunakan Sebagai Sumber Energi Nah Nukleotida Pirimidin Ini Nanti Akan Dilepas Menjadi Urasil Dan Tingin Kemudian Purin Ada Hiposantin Dan Santin Nah Kemudian Citosin Ini Juga Dideominasi Menjadi Purasil Kemudian Degradasi Sumber N lain Jadi Nitrat Ini Juga Banyak Pada Tanaman Nah N Ini Juga Bisa Difiksasi Di Rumen Oleh Salah Satu Bakteri Rumen Yaitu Basilus Masrans Tetapi Kemampuannya Rendah Sumber N Sintetis Yang Murah Ini Dapat Menghasilkan Slow NH3 Yang Nantinya Bisa Menjadi Alternatif Pengganti Urea Kalau Urea Tadi Sifatnya Rapid N H3 Nah Contoh Sumber N Lain Yang Bisa Menggantikan Urea Dan Sifatnya Slow Release Ini Biuret Kreatin Ammoniatif Glukos Molasis Dan Glukosil Urea Nah Jadi Kalau Kita Bicara Peran Mikroba Rumen Sebenarnya Ada Dua Hal Yang Pertama Adalah Bagaimana Meminimalkan Degradasi Protein Di Rumen Dalam Arti Meningkatkan Protein Bypass Mengapa Karena Degradasi Protein Di Rumen Ini Sepertinya Tidak Terlalu Efektif Untuk Menghasilkan Asam Amino Karena Di Rumen Ini Proses Degradasi Asam Amino Menjadi Amonia Itu Sangat Cepat Sekali Sehingga Tubuh Ini Tidak Sempat Menyerap Asam Amino Padahal Yang Dibutuhkan Oleh Ternak Itu Adalah Asam Amino Nah Dengan Adanya Protein Bypass Artinya Protein Yang Tidak Didegradasi Di Rumen Tetapi Langsung Masuk Ke Usus Halus Ini Akan Berpotensi Meningkatkan Asam Amino Yang Bisa Diserap Di Usus Halus Nah Kemudian Strategi Yang Kedua Itu Adalah Memaksimalkan Sintesis Protein Mikroba Dari NPN Atau Non Protein Nitogen Mikroba Amino Amino Itu Nantinya Akan Dirangkai Kembali Dengan Ikatan Pekida Dan Membentuk Sel Protein Bakteri Nah Bakteri Ini Tidak Membedakan Apakah NH3 Itu Dari NPN Misalnya Urea Atau Dari Pakan Dua 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 D�anya Disa Dimanfaatkan Untuk Membentuk Sintesis Protein Mikroba Sehingga Akan Sangat Murah Biaya Pakan Kalau Kita Bisa Memaksimalkan Sintesis Protein Mikroba Ini Dari Sinyawa Non Protein Nitogen Kan Mongrekan Sinyawa NPN Misalnya Urea Jauh Lebih Murray Dibandingkan Harga Protein Sekarang kita diskusikan proses biosintesis asam amino oleh mikroba rumen Jadi tadi sudah disampaikan bahwa mikroba ini mempunyai kemampuan mensintesis asam amino Dengan menggabungkan kembali NH3 dengan dalam kerangka karbon Nah, sintesis asam amino ini dipelompokkan berdasarkan sumber karbonnya Misalnya, kelompok glutamat ini berasal dari glutamin, prolin, dan arginin Sedangkan kelompok serin ini dari bisin dan serin Aspartat ini dari asparagin, lisin, metionin, trionin, dan isoleusin Nah, kemudian pirufat ini dari alanin, isoleusin, leusin, dan valin Kemudian kerangka karbon aromatik ini dapat membentuk asam amino, venualanin, triptofan, dan juga istidim Jadi ada-ada bisa perhatikan bahwa sumber karbon yang berbeda ini bisa menghasilkan asam amino yang berbeda Nah, biosintesis asam amino nanti oleh bakteri akan dilanjutkan menjadi protein Jadi kalau kita lihat terunatannya, tadi kita sudah bicara degradasi Protein menjadi peptida, peptida menjadi asam amino, asam amino menjadi NH3 Nah, oleh mikrobarumen yang tadi sudah dipecah-pecah, itu dia rangkai kembali Tadi dari NH3 dibentuk kembali menjadi asam amino Nah, kemudian asam amino ini dirangkai kembali menjadi protein Nah, proses biosintesis protein ini juga melibatkan pembentukan messenger RNA Kemudian aktifasi asam amino dan pengikatan oleh TNRA Kemudian penempelan pada ribusum dilanjutkan dengan pembentukan ikatan peptida dan juga pelepasan protein Nah, itu dilakukan oleh bakteri rumen Nah, jadi kalau kita perhatikan di bagian ini Ini adalah proses sintesis protein mikroba di dalam rumen Jadi, modal sintesis protein mikroba ini adalah senyawa NH3 Senyawa NH3 tadi sudah kita diskusikan Sumbernya bisa dari protein Ya, protein yang didegradasi lebih lanjut menjadi NH3 Atau proses degradasi dari NPN Non-protein nitrogen seperti urea, biuret, dan sebagainya Ini juga menghasilkan NH3 Jadi, akumulasi NH3 yang ada di rumen Ini yang akan dimanfaatkan oleh mikroba Dan mikroba itu tidak berbeda perlakuannya Apakah NH3 itu asalnya dari protein Atau NH3 itu asalnya dari NPN Dua-duanya bisa digunakan dengan kemampuan yang sama oleh mikroba rumen Sehingga ini penting buat kita di dalam strategi pemberian pakan untuk ternak luminansia Kalau kita bisa memaksimalkan penggunaan NPN Ya, di dalam proses sintesis protein mikroba Itu akan menghemat biaya pakan Dibandingkan kita harus menggunakan sumber protein pakan yang relatif mahal Baik, kita lanjutkan Bagaimana proses sintesis protein mikroba di dalam rumen Nah, tadi adanya senyawa NH3 Ini akan dirangkai kembali dengan kerangka karbon Tadi ada macam-macam kerangka karbon Yang itu akan membentuk asam amino yang berbeda-beda Nah, NH3 ini akan dirangkai kembali dengan kerangka karbon Membentuk asam amino Nah, proses ini tentunya memerlukan energi Ya, atau ATP Nah, ini biasanya berasal dari VFA Atau karbohidrat yang difermentasi menjadi VFA Itu akan menghasilkan energi Nah, sebagian energi itu digunakan untuk mengikorporasi NH3 dengan kerangka karbon Nah, kemudian bisa juga sintesis protein mikroba Ini awalnya dari asam-asam amino yang ada di rumen Nah, kalau ada asam-asam amino yang ada di rumen Itu juga akan dirangkai kembali oleh mikroba rumen Menjadi ikatan peptida Nah, selain itu Juga perlu adanya senyawa sulfur Di dalam proses sintesis protein mikroba Karena beberapa asam amino Yang mengandung senyawa sulfur Seperti sistin, methionin, lisin Itu memerlukan komponen sulfur Yang bisa dirangkai oleh mikroba rumen Nah, begitu juga didukung oleh faktor-faktor yang lain Maka terbentuklah sel-sel mikroba Sel-sel mikroba ini nantinya yang bisa dimanfaatkan oleh tubuh ternak Jadi, sel mikroba yang dibentuk di rumen Kemudian karena adanya laju alir pakan Ini akan terbawa ke pasca rumen Nah, ketika melewati abomasum Atau abomasum dengan pH asam Ini akan mematikan sel-sel mikroba tersebut Sehingga ketika sampai diusus halus Sel mikroba ini akan didegradasi Oleh enzim pencernak protein menjadi asam-asam amino Dan asam amino tadi Yang dimanfaatkan oleh tubuh ternak Untuk pembentukan Pertumbuhan jaringan Nah, faktor-faktor yang memengaruhi sintesis protein mikroba Ini yang pertama adalah amonia Jadi, amonia ini merupakan sumber utama nitrogen Itu sekitar 50-80% Kemudian yang kedua Ini peptida dan asam amino Peptida dan asam amino Ini juga merupakan sumber N mikroba rumen Ini 20-50% Jadi, ini juga merupakan sumber peptida dan asam amino Untuk sintesis protein Baik, sekarang kita akan diskusikan Bagaimana sinkronisasi protein dan karbohidrat Jadi, sintesis protein mikroba Itu akan maksimal Jika pelepasan N dari protein Ini terjadi bersamaan dengan pelepasan energi Dari degradasi karbohidrat Sinkronisasi protein dan karbohidrat Itu sangat penting untuk meningkatkan Sintesis protein mikroba atau SPM Jadi, sintesis protein mikroba ini akan maksimal Jika Pelepasan nitrogen Dari hasil degradasi protein Dalam hal ini NH3 Itu terjadi bersamaan Dengan pelepasan energi Dari degradasi karbohidrat Jadi, pada saat yang sama Jumlah NH3 yang ada di dalam rumen Ini seimbang Dengan ketersediaan energi Yang diperlukan untuk sintesis protein mikroba Karena sintesis protein mikroba Ini tidak akan optimal Jika tidak ada energi di dalam rumen Dalam hal ini Energi itu dihasilkan dari degradasi karbohidrat Dalam bentuk VFA SPM ini dipengaruhi oleh beberapa faktor Yang pertama adalah Asam amino dan peptida Kemudian yang kedua Ini sumber energi Yang sifatnya Ridily available carbohydrate Atau RAC Ini berpotensi meningkatkan SPM Sedangkan sumber energi Dari hijauan atau selurosa Ini sifatnya menurunkan SPM Karena kalau hijauan Itu di dalam rumen akan lama didegradasi Sehingga ketersediaan energinya Ini juga menjadi menurun Nah ini sangat penting Kalau kita akan memformulasikan Pakan ternak ruminansia Jadi kalau sumber energi Yang kita gunakan Dalam pakan Itu mempunyai sifat RAC Artinya karbohidratnya mudah sekali Didegradasi untuk menghasilkan energi Maka harus diimbangi dengan sumber NH3 yang cepat tersedia Dalam hal ini misalnya NPN Nah sedangkan Kalau sumber energi Atau Dari pakan yang digunakan Adalah selurosa Maka Sumber N yang digunakan Ini juga diusahakan Yang lambat didegradasi Karena selurosa Itu sifatnya lambat didegradasi Nah jangan Adik-adik nanti Memformulasi ransum Sumber energinya hijauan Kemudian diberi sumber proteinnya NPN Atau urea Itu kondisinya menjadi tidak match Karena pada saat yang sama Urea itu sifatnya rapid release Sehingga mudah sekali lepas menjadi NH3 Tetapi pada saat yang sama Energinya belum tersedia Sehingga Sintesis protein mikroba Itu juga tidak akan maksimal Produksi protein mikroba Ini diperkirakan Sekitar 20 gram Per 100 gram Bahan organik tercena Nah ini adalah Bagian yang menunjukkan Pola fermentasi Atau pola jenis-jenis Sumber energi Di dalam menghasilkan VFA Ada yang bisa perhatikan Bahwa kalau kita menggunakan Energinya dari stas Itu cepat sekali menghasilkan VFA Hanya dalam waktu 2 jam Itu VFA-nya sudah sangat tinggi Tetapi Kalau kita menggunakan sumber energi yang lain Misalnya selurosa Ini lambat di degradasi Itu dalam waktu Sekitar 14 jam Itu baru Energinya baru Akan terbentuk Maksimal Itu pun juga relatif rendah Nah ini juga penting nanti Ketika kita akan mengkombinasikan Di dalam formulasi ransum Sumber-sumber energi apa Yang kita gunakan Pada Ransum tersebut Nah sebaliknya Kalau kita lihat Produksi NH3 Dari berbagai sumber protein Disini terlihat jelas Bahwa urea Ini cepat sekali menghasilkan NH3 Hanya dalam waktu 2 jam Itu produksi NH3 itu sudah sangat tinggi Di atas 10 mg per desiliter Nah sedangkan sumber protein yang lain Misalnya Fismil Ini yang paling bawah Ini lambat menghasilkan NH3 Sehingga Ini juga strategi kita Jangan nanti Menggabungkan Fismil Ini kan lambat menghasilkan NH3 Nanti digabung dengan sumber energi yang cepat Misalnya Pati dan sebagainya Jadi Kalau tidak match Nanti konsekuensinya tadi Tidak terjadi SPM secara optimal Nah ini adalah Matching Sinkronisasi Sumber energi Dan sumber protein Jadi Ada-ada bisa perhatikan Kalau Sumber proteinnya Itu urea Yang sifatnya Rapid-release NH3 Maka sumber energi yang digunakan Itu juga sebaiknya Yang rapid-release energi Dalam hal ini Misalnya Stats atau Pati Ya Sebaliknya Kalau ada-ada yang menggunakan Fismil Sebagai Sumber protein Ini kan sifatnya lambat Menghasilkan NH3 Sehingga harus dikombinasikan Dengan sumber Energi Selulosa Atau hijauan Ya Karena sama-sama lambat di Degradasi Sehingga nanti terjadi titik temu Dimana Pelepasan Nitrogen Atau Produksi NH3 Itu bersamaan Dengan Pelepasan energi Dari Karbohidrat Nah Ini Harus kita perhatikan Di dalam Formulasi Ransum Supaya Ransum yang kita buat Ini bisa menghasilkan Sintesis protein Mikroba Yang optimal Baik Ini adalah Overall view Ya Proses Pemanfaatan protein Atau nitrogen Pada tena Ruminansia Ya Tadi kita sudah diskusikan Bahwa sumber protein Ini ada dua Cluster Ya Ada yang sifatnya True protein Kemudian ada yang sifatnya NPN Atau non-protein Nitrogen Nah Sekarang kita akan Runut dulu Apa yang terjadi Dengan true protein Kalau pakan Kalau pakan Yang kita berikan Mengandung true protein Atau protein Murni Ini ketika masuk Kedalam rumen Ini akan terbagi Menjadi dua kelompok Yang pertama Ini sekitar 40% Ini akan menjadi Protein bypass Jadi akan lewat Atau lolos dari Degradasi Mikroba rumen Kemudian langsung Masuk ke Usus halus Di usus halus Protein bypass Tadi nanti Baru akan didegradasi Oleh enzim-enzim Pecernaan Yang ada di usus Halus Kemudian Asam aminonya Akan diserap Dan sisanya Akan menjadi Vases Nah Kemudian Tadi kan Yang bypass Sekitar 40% Nah yang 60% Dari protein pakan Ini akan Didegradasi Dari protein Menjadi peptida Peptida menjadi Asam amino Itu sekitar 60% Nah Asam amino Tadi juga Sudah kita diskusikan Ini akan cepat sekali Didegradasi Menjadi Ammonia Dan kerangka Karbonnya Ini nanti Menjadi ketu Asid Nah Kemudian Kita lihat Apa yang terjadi Dari NPN Kalau di dalam pakan Kita mengandung NPN Ketika masuk Kedalam rumen Ini akan cepat sekali Dikonversi Menjadi Ammonia Sehingga Ammonia yang ada Di dalam rumen Ini merupakan Akumulasi Dari Hasil Degredasi protein True protein Dan juga Hasil dari Degredasi NPN Nah Ammonia yang ada Di dalam rumen Kemudian Nanti diimbangi Dengan adanya Energi Yang Pas Ini akan Bergabung kembali Jadi akan Dirangkai kembali Dengan ketu Asid Tadi yang lepas Dari amino Asid Menjadi Bakteri Atau protein Mikrobia Sehingga Proses Sintesis protein Mikroba Ini Memerlukan Energi Yang cukup Yang itu Bisa disuplai Dari karbohidrat Lemak Maupun Protein Nah Kemudian Protein Mikroba Ini nanti Bersama Laju Alir Pakan Ini akan Melolos Dari rumen Kemudian Masuk Juga Ke Usus Halus Nah Karena Protein Mikroba Sebelum Masuk Ke Usus Halus Sudah Melewati Abum Hasum Yang pH Asam Disitu Mikroba Akan Mati Sehingga Ketika Masuk Ke Usus Halus Itu Akan Dicernak Oleh Enzim-enzim Pencerna Protein Yang Ada Di Usus Halus Kemudian Asam Amino Itu Juga Akan Diserap Kedalam Tubuh Jadi Sumber Asam Amino Yang Bisa Diserap Di Usus Halus Pada Ternak Ruminansia Ini Bisa Berasal Dari True Protein Yang Tadi Lolos Degradasi Atau Berasal Dari Protein Mikroba Nah Hasil Kelitian Menunjukkan Bahwa Asam Amino Yang Dari Protein Mikroba Ini Jauh Lebih Seimbang Dibandingkan Dengan Asam Amino Dari True Protein Sehingga Pada Ternak Ruminansia Ini Sangat Mengandalkan Sintesis Protein Mikroba Yang Optimal Dalam Rangka Meningkatkan Produksi Ternak Nah Kemudian Kita Kembali Ke Rumen Ketika Amonia Sudah Tersedia Di Rumen Tetapi Tidak Diimbangi Dengan Energi Yang Cukup Ini Akan Mengibatkan Tidak Adanya Sintesis Protein Mikroba Nah Akibatnya Terjadi Penumpukan Amonia Di Dalam Rumen Dan Menimbulkan Overflow NH3 Nah NH3 Yang Berlebih Ini Akan Masuk Kedalam Hati Di Hati Ini NH3 Akan Dirubah Menjadi Orea Kemudian Disekresikan Melalui Urin Nah Kemudian Selain itu Sebagian NH3 Ini Akan Dikonversi Ini Akan Masuk Ke Saliva Sebagai Urea Nah Kemudian Urea Ini Akan Saliva Di Rumen Itu Kan Keluar Masuk Dari Mulut Ke Rumen Sehingga Juga Bisa Menjadi Sumber NH3 Nah Berarti Kalau ada Adik Nanti Mengukur NH3 Tinggi Di Urin Ini Bisa Menjadi Salah Satu Indikasi Tidak Adanya Sintesis Protein Mikroba Yang Optimal Karena Urea Yang Dikeluarkan Mulai Urin Itu Merupakan Hasil Konversi Dari NH3 Yang Berlebih Nah Ini Mudah-mudahan Bisa Difahami Bagaimana Proses Pemanfaatan Nitrogen Pada Ternak Ruminansia Nah Kalau kita Berhatikan Bagaimana Kontribusi Nutrien Dari Mikroba Rumen Pada Ternak Ruminansia Jadi Tadi Sudah Disampaikan Bahwa Protein Mikroba Ini Menyediakan Asam Amino Yang Jauh Lebih Seimbang Dibandingkan Protein Pakan Jadi Protein Mikroba Menyumbang Sekitar 20-60% Bahan Kering Nah Dari Nilai Itu Dari Bakteri Rumen Ini Menyumbang Persekitar 50% Sedangkan Protezoa Ini Sekitar 40% Nah Pada Protein Pakan Yang Tinggi Mikroba Dari N Ini Sekitar 40% Non Amonia N Yang Masuk Ke Usus Halus Sedangkan Pada Protein Pakan Rendah Ini Mikroba N Ini Sekitar 60% Dari Non Amonia N Nah Ada Beberapa Teknik Untuk Menurunkan Proses Degradasi Protein Di rumen Atau Meningkatkan Protein Bypass Jadi Metode Untuk Menurunkan Kecepatan Dan Jumlah Degradasi Protein Dalam rumen Ini Melibatkan Pemanasan Agen Kimia Atau Keduanya Pemanasan Pemanasan Ini Sifatnya Menurunkan Degradasi Protein Karena Adanya Proses Denaturasi Protein Serta Adanya Pembentukan Ikatan Protein Dengan Karbohidrat Yang Kita Kenal Dengan Reaksi Mailad Serta Adanya Protein Crosslink Jadi Kalau Pakan Itu Dipanaskan Itu Dapat Menurunkan Degradasi Protein Nah Kemudian Yang Kedua Pemanasan Berlebihan Ini Juga Dapat Menyebabkan Kerusakan Asam Amino Terutama Lisin Dan Arginine Selain Itu Menurunkan Kecernaan RUP Atau Roman Undegradable Protein Karena Tadi Adanya Reaksi Mailad Yang Itu Membentuk Protein Kompleks Yang Sulit Untuk Dicerna Nah Namun Demikian Pemanasan Yang Kurang Ini Juga Hanya Menghasilkan Sedikit Peningkatan RUP Yang Bisa Dicerna Ini Gambaran Reaksi Mailad Dimana Protein Itu Akan Bereaksi Dengan Gula Produksi Dalam Contohnya Glukosa Ini Membentuk Ikatan Senyawa Amadori Kompon Yang Sifatnya Sangat Sulit Untuk Didegradasi Nah Yang Kedua Itu Dengan Perlakuan Kimia Perlakuan Kimia Pakan Itu Sifatnya Dapat Mengubah Struktur Protein Dengan Adanya Proses Denaturasi Kemudian Bahan Kimia Yang Mengingat Protein Tetapi Tidak Mengubah Struktur Protein Ini Contohnya Tanin Nah Penggunaan Bahan Kimia Untuk Meningkatkan Rumen Antigredable Protein Atau RUP Ini Seringkali Tidak Layak Secara Komersial Jadi Kita Seringkali Melakukan Penelitian Tentang Proteksi Pakan Dengan Bahan Kimia Entah Itu Tanin Atau Asam Tetapi Secara Ekonomi Itu Harganya Masih Relatif Mahal Sehingga Tidak Menguntungkan Untuk Penarunginan Nah Pendekatan Lain Ini Adalah Kombinasi Perlakuan Kimia Dan Pemanasan Sebagai Contoh Ini Penambahan Dignosulfonat Atau Bayu Manusilusa Ini Sebelum Pemanasan Nah Itu Adalah Beberapa Strategi Untuk Menghasilkan Protein Bypass Jadi Untuk Meningkatkan Protein Bypass Dan Degredasi Baik Saya kira Itu Yang Bisa Kita Diskusikan Terkait Metabolisme Litrogen Pada Ternak Ruminansia Apabila Masih Ada Yang Belum Jelas Dari Pemaparan Ini Bisa Kita Diskusikan Di Forum Diskusi Yang Sudah Dibuka Di LMS Terima Kasih Atas Perhatian Nanti Semua Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh